Sayang tikun, kalau kita lihat di ayat ini sampai ayat-ayat nanti 40, itu wailun, 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 wailun sejak kemarin itu terus didengungkan oleh Allah ya. Wailun ini kalimat celakalah, celakalah, celakalah itu kan kayak apa ya? Orang Jawa bilang nyukurni, ngapokno, nyukurin, rasakan. Jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Quran begitu ya, kayak misalnya dalam surat At-Taubah itu, dan dalam surat Al-Azab juga tentang ketika orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta, tetapi tidak dipakai untuk kepentingan agama, gitu, itu dalam Al-Quran disebut silahkan perasakan Ini loh, harta yang dulu kamu simpan-simpan, yang kamu kumpul-kumpulkan, tapi tidak dipakai untuk agama. Paduhku, itu artinya itu, rasakanlah Paduhku Adha ma'kanastum, paduhku ma'kuntum taknizun Adha ma'kanastum, inilah harta yang kamu simpan-simpan dahulu rasakanlah, gitu, jadi ada semacam ngapok, gitu Nah ini yang harus kita apa ya kita kita benar-benar pelajari sebagai peringatan untuk kita Nah ayat ini sih misalnya ini adalah hari yang mereka sudah tidak bisa bicara dan mereka juga tidak diizinkan untuk beralasan, sudah tidak bisa tidak punya alasan lagi sudah tidak bisa punya alasan lagi, karena apa? disana yang berbicara siapa? bukan mulut, kalau selama ini yang alasan kan mulut oh dia gila begitu, alasan gila lah, alasan apa itu jadi watukallimu na'aidihim wa tashadu arjuluhum watukallimu na'aidihim wa tashadu arjuluhum yang berbicara bukan lagi coba dibuka di surat yasin ayat 65 surat yasin ayat 45 oh yang yang belum pernah baca menggo izin gos menggo dan apabila dikatakan kepada mereka takutlah kamu akan siksaini yang dihadapanmu di dunia dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapat rahmat sikapallimu na'aidihim 65 berbicara 65 65 oh sorry ya aku kira 45 sorry pada hari ini kami tutup mulut mereka tangan mereka akan berkata kepada kami dan bagi mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan nah itu jadi pada sehari itu akan di 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 plester mulut mereka di di plester di plester gak boleh ngomong karena biasanya mulut manusia yang banyak alasan itu dan banyak alasan itu mulut mereka maka Allah mengunci apa mulut mereka itu tapi yang akan berbicara adalah apa kaki tangan mereka banyak alasan karena manusia itu jadi tadi ya di kalimat-kalimat bahwa Allah memberikan anggota tubuh yang akan bersaksi itu adalah kalimat yang memberi kita peringatan agar kita berhati-hati menjaga lisan menjaga tubuh kita karena Nabi sendiri bersabda bahwa akan ada tujuh anggota tubuh yang nanti itu bersaksi minimal yang kita pakai untuk sujud itulah kita pakai untuk sujud itu nah bagi orang-orang yang beriman menjaga lidah menjaga pikiran menjaga ini menjadi satu kewajiban satu apa tanggung jawab kedua kaki nanti juga akan bersaksi kedua tangan akan bersaksi tuh nah kalau semua bersaksi terus mulut kita yang di klester ya terus gimana caranya ya jadi surat yasin itu memberi kita gambaran bahwa nanti di akhirat itu hadis juga ada menyiarkan sungguhnya anggota tubuh manusia itu yang pertama kali berbicara pada waktu mulut dikunci itu adalah kakinya kaki kiri gitu kaki kirinya itu artinya langkah hidupnya ini loh kemana baru kemudian kedua tangan tangan kita ini untuk apa untuk ngapain aja dan lain sebagainya ini yang akan akan bersaksi di akhirat kalau sudah semuanya bersaksi kita gak bisa ngapa-ngapain ada kalau disini kan misalnya kamu kok gini ya saya gitu gini-gini dan sebagainya nah itu padahal kedua mata kemudian kedua telinga itu juga itu juga akan bersaksi ya jadi memiliki hati yang tidak pakai untuk memahami memiliki mata tidak untuk melihat kebenaran melihat telinga tidak untuk apa mendengarkan kebaikan mungkin nanti bersaksi semua dan disitu gak bisa punya alasan gak bisa gak bisa karena alasan itu kan hanya bagi orang yang di dunia makanya dalam surat Al-Kafi juga disebutkan itu dan sudah kami buatkan bagi manusia itu berbagai macam perumpamaan tapi kebanyakan manusia itu aksaron nasi apa perbicara suka membantah ini ya jadalah suka suka berjidal suka apa berdebat disini kita 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 selalu memiliki excuse selalu memiliki permaafan untuk ketidaktaatan kita itu selalu wajah ada nah ini yang nanti di akhirat akan dikutuk gak bisa suka inilah hari keputusan dimana dikumpulkan orang terdahulu dan orang kemudian kalau sekarang kamu punya tipu daya tipu daya sudah coba praktekkan tipu dayamu sekarang kata Allah kamu dulu suka menghindar suka bergana begini sekarang coba praktekkan coba praktekkan ada yawmul fasul pada saat ini wailu yawmaili lilmukadibin celaka betul untuk orang-orang yang mendustakan jadi kata Allah Allah berfirman dalam surat atin coba dilihat di ayat terakhir apakah ada selain Allah yang lebih adil kenapa karena disana sampian gak punya pengacara pengacara sampian satu-satunya siapa ya amal baik sampian anggota tubuh sampian yang kita pakai untuk kebaikan itu yang akan jadi pengacara sampian kulit saya ikut berbicara kulit itu ikut saksi sampai anggota tubuh yang lain kita ngomong kamu masa saksi untuk melawan aku kulit manusia bersaksi itu sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari bersama bahwa kulit manusia pun bersaksi nah ini yang yang akan jadi lawan kita kulit mereka bersaksi pendengaran mereka bersaksi pengaturan mereka bersaksi kenapa kamu kok bersaksi atas kulit sampai 22 surat pus silat ayat 19 sampai 22 22 dan ingat pada hari ketika musuh-musuh Allah dikirim ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, peningaran penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi disaksi terhadap kami, maka kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadamu kamu dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersunduni dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. S.A.W. 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 Kulit bersaksi memberatkan, mungkin ya gini ya, saya dulu dipakai untuk nyentuh ini, nyentuh itu, saya dulu dipakai ini, gitu. Loh, loh, cobalah, gimana itu coba? Ketika sampai di neraka itu mereka pendengaran, artinya kelinga, penglihatan, artinya mulut, lalu kulit bersaksi terhadap mereka. Terhadap kulit mereka bilang, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kata kulit, yang menjadikan kami dalam bicara Allah, dan menjadikan segala sesuatu bicara Allah. Yang menciptakan kami pertama kali ya Allah. Kamu nggak bisa bersembunyi dari kesaksian, penglihatan, pendengaran kulit itu nggak bisa. Dulu kamu mengira Allah tidak mengetahui apa yang kamu lakukan, gitu. Kita seringkali sekarang ya, misalnya bohong, atau banyak alasan, itu kan karena merasa seolah-olah Tuhan nggak tahu. Nggak ada yang tahu, kita korupsi, atau kita pegana begini, itu. Eh, ada nggak yang lihat? Ada nggak orang yang tahu? Kita begitu, itu. Karena yang kita lihat itu, Manusia itu yang dilihat hanya apa? Lahir. Hanya dunia, cok. Hanya dunia. Lagi itu, makanya Allah mengajak kita untuk benar-benar yakin akan kehidupan di sana. Makanya itu, Pak Guru Mokhtar, Ngajak tiga proyek besar ketiga itu, Menanamkan keyakinan. Coba kalimatnya itu loh. Menanamkan keyakinan. Karena, kenapa perlu ditanamkan? Karena keyakinan kita nggak tertanam. Hanya di kulit. Karena keyakinan kita hanya di bibir. Nggak masuk ke hati. Gitu loh. Iman kita terhadap, Nah itu kan iman akhirat ya. Iman terhadap apa? Rukun iman ada berapa? Ada enam. Percaya hari akhir, Iman keberapa? Kelima. Tapi ya baru pada hafalan. Belum pada tindakan. Itulah kenapa Sampian diajak untuk menanamkan. Masa sikus ya? Coba, coba. Kan kita itu, Jelas ya. Bahwa manusia itu, Imannya belum masuk ke hati. Baru di bibir. Seperti yang disampaikan dalam Al-Ghujurat. Ayat berapa? Iman manusia belum masuk ke hati. Baru di bibir. Al-Ghujurat ayat berapa? Empat. Coba lihat di surat Al-Ghujurat itu. Ada orang yang mengatakan, Ya Rasul, saya telah beriman. Kemudian dikatakan, Yang Muhammad, jangan bilang mereka beriman. Mereka baru Islam. Al-Ghujurat tadi ayat 14. Jepat lihat. Ayo, ganti. Al-Ghujurat ayat 14. Orang-orang Arab berdui berkata, Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka. Kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, Kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Saudara Allah tadi. Nah, yang dibaca Mbak Sylvie tadi. Orang Arab itu orang Islam. Orang yang sudah ikut Nabi. Bahkan ikut perang ya. Kami sudah beriman. Lalu dibilang. Eh Muhammad, sampaikan nama mereka. Kamu belum beriman. Walau kinkulu aslam. Katakan baru tunduk kami itu. Kalaupun sholat ya baru karena kewajiban. Kalaupun ini karena kebiasaan, tradisi. Kenapa? Iman belum masuk ke hatimu. Kamu memang ngomong sudah percaya akhirat. Tapi ya baru di bibir. Belum sampai masuk ke dalam hati. Nah ini yang perlu jadi apa? Jadi refleksi kita ini. Ya enggak kok tak lok-lok kan aman ya. Tapi perlu jadi refleksi kita. Refleksi buat kita-kita yang sudah merasa beriman. Tapi apa iya? Termasuk tentang akhirat tadi. Kata Allah begini. Coba ya gini. Iman kita itu belum masuk ke hati. Termasuk iman terhadap keberadaan akhirat. Terhadap hari hisab nanti. Yang tadi Allah berfirman nanti. Itulah yang dulu kamu dustakan. Itulah yang dulu kamu anggap enggak ada. Kenapa? Karena ketika di dunia ini belum masuk ke hati. Kita ini baru lihat yang lahir-lahir. Itu dalam surat Arum. Coba dibuka. Dalam surat Arum. Ayat 7. Surat Arum. Ayat 7. Surat Arum itu surat ke 30. Surat Arum. Ayat 7. Ayat 7. Mereka mengetahui yang lahir. Dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat. Mereka lalai. Terhadap Allah lagi. Jadi, terhadap kehidupan akhirat lalai. Enggak. Itulah kita. Itulah kita. Nah, sekarang dengan sampean dan daya ngaji seperti ini. Ayo kita tumbuhkan. Ditanamkan. Kata Pak Guru ngajar kita. Ayo menanamkan keyakinan. Menanamkan iman. Yang tadinya baru di bibir masukkan ke hati. Yang tadinya baru di ucapan. Praktekan dalam tindakan. Tuh caranya ya. Gimana? Ya prepare. 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 Ayo tetap di tengah kenaikan harga BBM. Listrik. Pusing semua ini. Sudah. Enggak usah mengumpat sana. Mengumpat sini. Nah, ayo nyambut kawai. Ya, tang. Mobilnya enang dilakukan sebanyak mungkin. Pentolnya enang bidol sebanyak mungkin. Gus, enggak bisa. Ini mau saya naikkan harganya para pelanggan pada mengeluh. Ya, gimana memang ini sudah menjadi ujian buat kita ya. Dengan kondisi ekonomi yang semacam ini. Kita bisa apa coba? Sampian hanya bisa melakukan perubahan kan kalau Sampian jadi presiden jadi DPR sana. Nah, kalau Sampian enggak jadi itu, lo mau apa coba? Pertama ya berdoa kepada Allah agar keadaan ini berubah menjadi lebih baik. Kedua ya lalu ikhtiar. Daripada membenci dan mengeluh, nanti malah jadi sakit mak. Lalu setelah sakit mak. Ya, makanya pada saat seperti ini, ya sudah. Kita fokus pada preparation. Persiapan untuk di sana. Ini menunjukkan kan memang hidup di dunia ini. Tidak seindah yang dibayangkan. Ya kan? Katanya gimana? Yang kalimat yang viral. Cinta tak selamanya indah, dek. Dek. Itulah. Karena ada yang viral itu ya. Dek. Cinta tak selamanya indah, dek. Nah, ini memang iya cinta sampean sama dunia itu, lo. Selalu menyakiti hati sampean, gini, lo. Iya, kan? Lih. Dunia ini lo selalu menyakiti hati sampean. Ya kan? Ketidakadilan hukum. Ya kan? Ketimpangan ekonomi. Carut-marutnya kebijakan. Tetangga yang rewel. Ya kan? Kriminalitas yang... Ini bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia. Kita ngomongnya ini dunia ini, lo. Kehidupan dunia. Kehidupan dunia, ya isinya semuanya. Isinya ya... Isinya ya ada Amerika, ya ada Inggris. Kemarin itu, orang sekelas David Beckham itu, lo. Itu kan sudah selebritis. Selain selebritis, dia juga sudah dapat gelar kehormatan sebagai Sir dari Kerajaan Inggris. Lagi itu ketika menghadiri pemakamannya si Elizabeth itu. Si Elizabeth itu. Ketika menghadiri pemakamannya si Elizabeth. Nunggui 13 jam. Bapak bayangkan. Orang sekelas gitu, lo. Oleh dunia ini disakiti sedemikian rupa. Saya enggak ngomong Elizabeth-nya. Ya dunia inilah. Kan sakit, gitu. Atau misalnya. Coba nanti lihat pemberitaan ketika iPhone mengeluarkan seri terbaru. Nanti lak kemudian. Oh, itu orang Amerika bodoh semua. Antri berkilo-kilometer untuk dapat iPhone seri terbaru. Lah kan disakiti itu sama dunia. Lah kok mau gitu loh. Ya kan? Harusnya kalau mobil bekas itu kan ya makin turun harganya. Nah, orang ini dua tahun yang lalu. Innova 2014 harganya 140 juta. Nah ini kok kemudian. Harusnya kan kalau BBM naik maka mobil bekas turun. Nah ini malah naik. Jadi doangnya pusing jadinya. Para maklar-maklar mobil ini. Para pegai negeri juga gitu. Ya kan? Apalagi pegai negeri. Oh, sebelum BBM naik saja. Gaji nyampe rumah itu gak apa. Sampai seperempatnya. Habis untuk potongan sana, potongan sini. Oh, SK-nya udah disekolahkan. Lagi atur. SK-nya loh udah disekolahkan. Begitu loh kok Sampian cintai dunia ini. Oh, ya ampun. Sampian yang punya toko. Sekarang pusing. Karena pelanggan menurun. Saya mah mau nyalakan siapa? Sampian yang gak punya persoalan ekonomi. Anak semakin jarang sholat. Susahnya diajak ngaji. Itu kan fenomena dunia yang menyakiti Sampian. Lah ini yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Saya gak mau cinta bertepuk sebelah tangan kayak gitu. Iya. Ayo tak ikut saya. Yaitu sejak SMA itu punya prinsip pantang mengatakan cinta lebih dahulu sama perempuan. Sebelum dia mengatakan I love you, glory. Nah, lulah iya. Pokoknya Sampian terhadap dunia juga begitu. Taruh aja di tangan. Jangan bawa ke hati. Jangan bawa ke hati. Naman nanti disakiti. Jangan bermain api kalau takut terbakar. Jangan mencintai kalau takut disakiti. Gitu loh. Saman itu. Dibilangin gak percaya. Bu Itis jadi Sabtu. Gimana Pak Witt? Bu Itis jadi Sabtu, Gus. Oh iya, Bu Itis jadi hari Sabtu itu harus selalu hal-hal yang mendayu-dayu. Sabtu itu hari lahir saya itu. Iya, bersemangat. Gitu, Delor. Makanya untuk memahami supaya tidak menjadi wailun, Sampai harus be smart people. Menjadi manusia-manusia cerdas. Jadi, bumi ini tempat kita nyari bekal sebanyak-banyaknya. Bekerjalah sekeras mungkin. Lalu, jangan cintai itu. Supaya Sampian punya energi hati untuk membawa pulang. Bagi bekal di akhirat nanti. Understand, Fahim Tum? Begitu. Oke. Bun, segitu aja. Kajian kita pada pagi hari ini. Silahkan, mau ada yang mengelaborasi? Ijin, Gus. Silahkan. Tentang kenaikan harga-harga di Indonesia itu. Ketika saya balik dari holiday kemarin, saya balik ke Australia. Saya juga pusing, Gus. Naik semua juga di sini. Mengapain Australia ikut-ikutan menaikkan BBM? Loh, kan semua global resesi sekarang. Seluruh dunia seperti itu. Ya, resesi tapi kan harga minyak dunia turun. Enggak, harga-harga barang naik semua di sini. Karena masih terdampak dari COVID kemarin. Oh, ya. Australia itu ikut-ikutan aja. Enggak, serius nih, Gus. Serius nih, saya juga kaget niat harga itu. Ya Allah. Sudah. Sampian pindah ke Lamongan aja. Di sana harga enggak terlalu naik. Kios kami paling naikkan Rp1.000-Rp2.000. Insya Allah. Kemana lagi. Di tabanan aja lah. Di tabanan enak. Warungnya, Pak Cuy, itu belum naik. Itu pecelnya masih. Masih mumpung, masih belum naik. Warungnya, Pak Cuy, itu kayaknya Sungkan mau naikkan itu. Apa, Pak Warza? Si, harga lama. Kenapa? Di Jogja gimana, Pak Witt? Harga naik juga, Pak Witt? Naik. Sedikit-sedikit. Jogja kan terkenal makanan murah, ya. Tapi insya Allah, masih kucingnya belum naik. Gimana, Pak Pak Krol? Enak yang punya kebonan. Rambang pager. Oh iya, betul. Langsung makan kebon itu, ya. Tangguh sambel aja, ya, Pak. Saya sedang menyiapkan tulisan ini. Harusnya kita itu mandiri yang paling utama itu dalam hal pangan. Pangan adalah dulu. Baru kemudian energi. Pangan itu zaman dulu kalau di Jawa atau di daerah lain lah, ada lumbung padi. Orang habis padi itu nggak dijual. Dijual untuk beli skincare, beli motor. Mereka itu punya lumbung. Jadi taruh di lumbung. Bahkan cukup untuk setahun ke depan. Meskipun semuanya mahal, dia bisa makan. Sekarang nggak ada begitu. Dijual. Nah ini, ini yang bahaya. Sementara anak-anak kita udah nggak mau berlepot lumpur. Maunya di pabrik jadi pegawai alfamat. Begitu. Repet ini nanti. Padahal yang terpenting untuk kita ini, kita nggak punya HP bisa hidup tuh. Kita nggak punya pulsa bisa hidup. Ini yang harus kita pahami ke depan. Jadi mempersiapkan hidup di dunia itu sebenarnya simple. Fulfill basic need. Jadi penuhi kebutuhan paling dasar. Dan untuk kebutuhan paling dasar, mustinya kita aman diri. Ya bener tadi. Yang paling disampaikan Mbak Bakru tadi. Hebat kalau kita ini punya kebun sendiri sendiri. Jadi pada saat seperti ini, paling kalau yang nggak punya sawah ya minimal. Untuk beli lombok itu sama tomat, nggak beli lah. Nggak beli. Paling nggak, Bas Nano, kembali ke makanan asal. Makanan asal. Telor dan sebagainya itu. Nggak tergantung. Nggak terbantung ekspor. Tidak tergantung-gantung. Biar nggak laku. Nah ini orang-orang di sana itu nggak suka lagi mungkin telor, pohung. Tidak ada. Mereka ini sosok yang terutama yang generasi muda itu kan niru-niru artis pagi minta roti. Betul. Iya. Roti mana kulenya? Olah. Iya. Saya di meja itu selalu tiap pagi dibelikan geduk. Tiap pagi ya. Kalau pas nggak puasa itu depan saya mesti kalau nggak ada. Kalau satu geduk, satunya lagi apa itu? ketan-ketan dikasih itu, wes. Harapan saya paling itu pertama pisang itu. Lagi itu lho. Nggak ada yang mau nyentuh anak-anak itu. Tapi kalau pas disubuhkan depan saya yang apa, aneh-aneh itu. Apa, roti apa itu namanya? Hah? enggak roti itu lho yang yang coklat-coklat itu lho mana? Roti blunder. Ada blunder. Ada blunder. Blunder. lho yang coklat-coklat itu lho yang coklat itu apa itu? Roti indesok. Singkang. Apa itu? Nenya, nenya. Enak telor abad. Ketorokrisis. Bisa main itu. Ya. Jadi, wes. Setahun lah. Sebenarnya simple lho. Kalau di dunia ini. Ya ikut Pak Tris aja. Nah, Pak Tris. Ya gimana? Itu enak ya Pak Paret? Cocok. Saya cuka background-nya Pak. Wih tuh lho. Iya, bos. Jauh kayak gitu. Tawah. Jauh dalam ruangan berhasil itu. Ini sawah Jogja, Gus. Iya. Menenglihatkan. Dan saya sepatu. Jadi, ayo kita kendalikan ambisi kita dan kebutuhan kita. Nanti kapan-kapan saya ceritain tentang perbedaan antara Nid menurut Abraham Maslow dan Nid menurut Ibrahim Flo. Ini teori baru saya ini. Teori barunya GG. Jadi, kalau ada seorang sosiolog paling terkenal yakni Abraham Maslow. ini sama Ibrahim atau Ibrahim miliknya Maslow 3 nit ya, Gus ya. Gimana? Ada 3 nit menik, Pak. Oh, ada 4 nit. 4 nit. Abraham Maslow sama Ibrahim apa itu, Pak? Nanti kita bakas waktunya ini habis. Nanti kita bakas jawab. Itu menarik itu. Menarik sekali memang. Dan itu untuk pelatihan itu bayar itu. ini mahal pelatihannya itu. Asyallah. Jangan kayak PSSI minta gratisan terus. Gratisan apa maksudnya? Gratisan ini adalah gratisan dari sisi biaya. Tapi kalau dari sisi takwa nggak ada yang gratis. Apa bayarnya? Doa. Apa bayarnya? Banyak. Bermajat kepada Allah SWT. Ya. Terasa itu kita harus saling mendoakan. Upah kita nanti di akhirat. Ya. Upah kita nanti di akhirat. Upah Allah menghormati kita. Menunggu kita. Menunggu kita. Salam. 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 Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh